Habis gemburan tanjakan, akhirnya saya bisa tarik menapas di gantung. Nah, bener kan kata saya? Ternyata jalur loberkorak ini lumayan menarik juga. Setelah melewati rumah-rumah warga, kita diajak menelumi turunan curang. Dan bagi saya lumayan seram. Sudah, 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 sudah. Dilanjutkan dengan melalui tanah kosong yang ditemui ilalak. Gak kalah seru dengan trek lain yang pernah saya datang. Ini deh. Nyampun. Nyampun. Sorry, sorry nyampun. Saya pikir itu treknya si Mas Arief, lempong gitu ya. Ternyata. Betanya aja kompanikato barusan. Nah, dia terdepan. Nah, ini katanya Mas Arief. Mas Arief. Halo Mas, trek apa? Meksiko. Bener gak ini yang trek Meksiko? Jalur Meksiko. Jalur Meksiko. Kenapa dibilang Meksiko? Soalnya? Banyak. Banyak. Jalur Meksiko. Salah? Banyak dasarnya trek yang kebun-kebun. Jadi banyak yang lalu di perumahan. Jadi modalnya yang belum merupakan di kipir. Itu kita jalan Meksiko. Makanya disebut jalur Meksiko karena masuk-masuk bang itu. Nah, telah dari kebun ini nanti kesehatannya kita bakalan masuk ke rumah-rumah lagi ya. Sebetulnya saya gak pengoran hari ini. Ah, oke. Lepas tanah kosong, kami kembali memasuki jalur on-road. Akan tetapi bukan jalanan yang lurus, tapi jalan menanjak nih. Jalur Meksiko. Jalur Meksiko. Jalur Meksiko. Jalur Meksiko. Sahabat goreng, ternyata menjelajah jam sudah serunit yang saya bayangkan. Bahkan kalau niatnya hanya berolah-olah kepeda, malah lebih mengatikan. Suasanya berbeda dibanding jalur kepeda pada umumnya. Jadi, tidak ada alasan untuk para gueser mati angin mencari praktik sepeda di Jakarta. Ustinya, lingkungan sendiri juga bisa menjadi tempat bersepeda yang asik. Dan kita memang punya yang goer. Nah, numpang dulu bu, permisi ya. Ternyata seru juga ngelewatin perkampungan yang ada di sini. Bukan karena treknya kalau saya sih. Tapi lebih seru karena kita nenggol-nenggol lewat ganggang. Takut sama ada orang di depan atau jemuran kayak gini. Kayak tadi saya nyangkut tuh jemuran. Nah, ini kata Mas Arim juga jalurnya. Namanya apa, Mas? Jalur apa? Jalur Meksiko. Masa ini jalur konggang-kongsi. Kenapa? Kalau dibilangnya jadur resiko? Karena lebih senang saya masuk. Kalau orang-orang kan main ke ini ya. Kebun. Apa namanya? Yang mau ditubuhkan. Oh, nanti saya. Kalau ini karena kita masuk ke ganggang gitu. Jadi adrenalinnya lebih dapet. Ya gitu, kita kunuh banyak feeling. Masa banyak tegongan. Oh, bener. Tapi kalau salah-salah, yang tua pernah temuk. Bener, kayaknya itu nyangkut saya. Nah, tapi kalau saya sih bilang dia ke sini tuh bukan karena adrenalin. Tapi karena cita terkenal di sini. Jadi setiap saja, manggil dia botak, botak gitu. Setelah menyusuri gang sempit, saya diajak memotong jalur menuju komplek perumahan. Setelah melewati jalur yang lumayan panjang, saya diajak Mas Arif minum top buah di tempat langganannya dia. Mas Arif, tahu aja kalau panas-panas ini memang paling nikmat. Rasa kalau bisa minum yang dingin-dingin. Nah, di belakang-di belakang ini ada top buah. Ya, katanya Mas Arif bikin seger kalau habis keloper. Ya, nanti dulu nyobain di sini ya, Mas Arif ya. Ya, seger. Halo, Bu. Nah, romoh masih berat dateng, Bu. Hah? Nggak tahu, Bu. Kok nggak ngomong? Hah? Saya mau es buahnya porsi yang besar. Kan biasanya kalau misalnya ada gangso buah, tuh sering banget kita lihat di pinggir jalan. Cuman gerobak aja, Bu. Nah, kalau di sini tuh ada tempat duduknya ya. Jadi kita taruh sepeda, kita langsung nikmatin kebuahnya. Biasa, kalau lagi kayak begini, saya mau buat sendiri, biar porsinya lebih banyak. Kok boleh kata ibu ya? Oh, ibu, bentar saya yang buat deh, Bu. Jemput, Bu. Biar jemput. Berut, apa lagi? Si Bu yang dalam hati mangel tuh, saya potong orang, apelnya dipotong satu, dibagi jadi empat. Kalau saya nggak semua aja, berhati-hati dengan banyak. Berut, biar nya? Piannya, kalau pesung kok, Tayang? Oh, biasanya dekupas. Iya, ya. Namanya enak deh kalau siapa buat nih. Ya, terus? Nih Nggak ada bu Gitu deh Nih Cantil banget Udah deh jadi Pintah kan Nggak pake lama Dibuat di rumah juga bisa Nah inilah hasil karya saya Ya sebuahnya hancur Karena hancur saya nggak mau makan Nih kasih masa Arif aja Ntar biar yang buat saya Ibunya yang bikininmu Bikinin saya yang bagus ya Nih Buat rumah spesial Spesial Demi masa Arif Cobain Tapi makanin Nggak pake senyok Nih Nggak tau kalau buahnya Nggak mau potong-potong Nggak mau cuciin Nih sakit perut Sakit perut deh Beneran Nih Nenoknya Enak Enak Umpir lah Aku mau ya Aku mau Nah Mereka Sudah Dahaga sudah terobati Dan tenaga Sudah terkumpul kembali Saatnya, saya melanjutkan perjalanan menelusuri track lover selanjutnya. Oke, nah Mas Arief, nah lu kan secara tidak langsung nih berarti tiap hari pas ngeloper koran dari pergi sampai pulang itu lu hitungin ya kira-kira berapa kilo yang udah lu tempuh? Minimal sehari 15 kilo. Itu minimal 15 kilo? Berarti bisa dibilang udah kayak ngelatih endurance lu ya? Iya. Nah kalau dampaknya yang lain untuk orang lain lu ngerasain nggak dari lu ngeloper koran pakai sepeda ini ada manfaat nggak itu buat orang lain? Alhamdulillah, kita sambil ngeloper koran, kita bisa berusaha. Terus apaan? Terutama di sepeda. Mas, jadi kalau misalnya aku mau balik ke rumah, aku lurus ya? Iya, iya. Hei, thanks ya, thanks ya. Daaaaah, thank you banget ya, daaaaah. Daaaah, cepet, cepet. Kamar kapan? Jalan lagi? Lepuk! Luar biasa banget rasanya pengalaman hari ini, saya dapet satu inspirasi. Jadi misalnya kalau Anda memang niat mau sepedahan, gak perlu jauh-jauh cari trek yang susah. Cukup kita eksplor aja dulu lingkungan dekat rumah atau kampung juga komplek-komplek. Itu bisa ngelatih endurin kita kayak teman-teman yang kita tadi. Makanya kalau mau sepedahan, niat ya. Daaah!